Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya Asih Nawi Nah teman-teman di video kali ini saya mau sharing ya Teman kita yang sudah bekerja di Singapura akan tetapi gak pernah ngabarin keluarganya yang ada di Indonesia ya Untuk kalian yang tahu mbaknya ini bisa DM saya ya Kasian keluarganya yang ada di Indonesia Oke untuk info selengkapnya let's go simak ke videonya Nah teman-teman ini saya mendapatkan informasi lengkap dari keluarganya ya Terutama dari sang suami ya yang minta tolong ke saya Dengan identitas nama mbaknya ini adalah mbak Siti Sundari ya asal dari Banyumas Purwokerto ya Beliau sudah berada di Singapura terakhir ngabarin ke keluarga itu 29 Februari Nah sampai saat ini sudah gak ngasih kabar ke keluarga ya Kasian banget ya suami dan juga anak-anaknya itu pada menunggu kabar ya Kalau kita bekerja jauh dari keluarga ya saya sendiri juga mengerti saya sendiri juga merasakan Kalau kita jauh keluarga dengan niat pamitan kerja ke luar negeri seperti itu Pasti keluarga yang di Indonesia itu sangat mengharapkan kabar dari kita ya Walaupun kita masih dalam tahap potongan gaji Setidaknya kita itu satu minggu sekali Ataupun dalam waktu dua minggu sekali kita sempat-sempatin untuk telepon ke keluarga Seumpama mendapatkan majikan yang tidak kita inginkan seperti itu Kita bisa cari teman ya Minta solusi ke teman kayak gitu untuk ngasih nomor WhatsApp kita Atau ngasih nomor kontak keluarga kita yang ada di Indonesia minta tolong di SMS kan kayak gitu ya Sebenarnya mbaknya ini masih muda banget ya Akan tetapi enggak tahu kenapa dalam waktu tiga bulan lebih ya Kayak gitu sudah tidak menghubungi lagi keluarganya yang ada di Indonesia Mbaknya ini juga sudah berkeluarga sudah ada anak Kasian anak-anaknya ya sudah pada menunggu kabar dari ibunya Ya saya sendiri juga merasa sedih ya kalau seumpama ibu saya kerja ke luar negeri Terus dalam waktu sekian lama enggak ada kabar Pasti kita merasa bertanya-tanya ya teman-teman Terus ibu saya gimana kabarnya Kenapa enggak masih kabar Kenapa enggak pernah telpon Nah seperti itu ya Kita semua tidak mengharapkan yang namanya kiriman ya Kita tahu yang namanya TKW Singapur yang baru masuk ke Singapur itu Potongan gaji itu minimal 6-8 bulan Nah kalau sudah tahu seperti itu kita pasti enggak akan mengharapkan kiriman ya Yang kita harapkan itu kabar Kabar dari ibu seperti itu Kasian banget sama anak-anaknya ya Buat teman-teman semuanya yang melihat Mbaknya ini nanti saya cantumkan fotonya disini ya Bisa DM saya kasian banget ya Keluarga yang ada di Indonesia sangat mengharapkan kabar dari beliau Dan anak-anaknya juga sangat mengharapkan kabar dari ibunya Ya kasian banget saya disini merasa terenyuh ya Sangat ini menyentuh hati ya Betapa kok bisa kayak gitu loh kok teganya ya Saya sendiri juga sudah sebagai ibu ya Saya disini sudah menikah sudah punya anak Jadi saya itu tahu gimana perasaannya ya Kalau kita itu enggak ngasih kabar ke keluarga Terus kita langsung hilang kontak beberapa bulan Enggak pernah ngasih kabar itu rasanya Pasti enggak ada yang namanya semangat bekerja seperti itu Karena yang namanya kita sudah berkeluarga Ya kalau ada masalah ya diselesaikan Seperti itu jangan sampai lari dari masalah ya Kalau kita lari dari masalah Masalah itu enggak akan pernah selesai Dan yang ada akhirnya apa Menjadi beban pikiran Menjadi beban hidup kalian sendiri Nah seperti itu ya teman-teman Semua TKW-TKW yang ada di Singapura ini Kebanyakan itu ya Yang saya tahu kebanyakan disini itu pada Punya masalah dengan keluarga yang ada di Indonesia Dan akhirnya apa Akhirnya timbul hal yang tidak kita inginkan Seperti Akhirnya keluarganya pecah ya Terus yang jadi korban anaknya ya Kasian banget kalau seperti itu teman-teman ya Karena yang namanya anak Kalau enggak ada orang tua enggak bisa jadi anak ya Anak sekarang sudah besar sudah tahu ibunya Berangkat kerja ke luar negeri Tapi enggak ada kasih kabar sama sekali Nah kayak gitu juga anak sangat sedih ya Kenapa ibu enggak ngasih kabar Kenapa ibu sudah lama enggak pernah telpon Nah pasti hati anak itu meronta-ronta ya Kasian banget ya Semoga disini saya mendoakan Semoga mbaknya segera ingat dengan keluarga yang ada di Indonesia Ingat dengan suami Ingat dengan anaknya ya Kalau kita benar-benar niat kerja ke luar negeri Ya kita harus ingat dengan keluarga kita ya Keluarga kita yang di rumah itu sangat mengharapkan kabar dari kita ya Karena keluarga yang di Indonesia Itu pasti ngasih support atau dukungan ya Walaupun berupa doa itu sudah termasuk dukungan yang terbaik Ya walaupun enggak bisa ngasih apa-apa Karena yang di Indonesia sendiri juga keadaannya saya juga mengerti ya Keadaan yang di Indonesia itu bagaimana Kita merantau kerja sebagai TKW Ingin merubah nasib ya Bukan merubah kita menjadi orang yang gimana kayak gitu ya Saya enggak ada maksud lain Yang penting kita ini kerja disini Mencari nafkah buat keluarga yang ada di Indonesia Mencari rezeki yang berkah buat keluarga yang ada di Indonesia Seperti itu ya Karena saya sendiri disini itu sudah lama banget ya Saya sudah terlalu lama kerja di Singapura Tapi saya disini itu setiap hari ya Setiap hari video call sama keluarga saya Video call sama anak saya itu setiap hari Saya tanya kabar ya Sudah makan apa belum lagi ngapain kayak gitu Yang namanya keluarga ya tetap keluarga ya teman-teman Kita enggak bisa jauh ya namanya Kita sudah memilih untuk hidup bersama Kalau ada susah ataupun senangnya Kita harus tanggung bersama seperti itu Kita enggak boleh yang namanya Sekarang saya sudah punya gaji besar Ibaratkan saya sudah punya gaji gede Saya enggak maulah dengan keluarga saya Itu salah ya Kita kerja di Singapura memang banyak Cobaannya ya teman-teman Tapi ingatlah keluarga kita yang di Indonesia itu Lebih utama Keluarga kita yang di Indonesia itu Lebih penting ya Nantinya kalau kita sudah finish kontrak Kita bakal kembali lagi ke keluarga kita Yang ada di Indonesia Kasian sama anak kita ya Kayak gitu Kalau bisa kita kerja disini itu Ya kerja yang beneran Kayak gitu kerja yang serius Maksudnya jangan main-main ya Karena kita ini berada di dunia orang lain Berada di dunia luar ya Sangat berbahaya sekali Kalau kita ini berbuat yang macem-macem Kayak gitu ya Semoga video ini bisa bermanfaat Dan bisa membantu Buat keluarga yang ada di Indonesia ya Semoga mbaknya segera ngabarin Ke suami dan juga ke anaknya ya Kasian banget Sangat sedih sekali Kalau saya itu mendengarkan Atau saya itu mendapatkan kabar seperti ini Kok teganya ya Punya ibu Tapi sudah lama Nggak kasih kabar ke suami Nggak kasih kabar ke anak Nah itu Kalau ada masalah Ya diselesaikan ya Cari solusinya Kayak gitu Jangan sampai lari atau kabur dari masalah itu Nggak bakalan Nelesai masalah Malah menjadi beban Pikiran atau menjadi beban Buat kalian sendiri Nantinya seperti itu ya Jangan Masalah itu digede-gedein ya Kalau punya masalah Segera selesaikan Bagaimana solusinya Kayak gitu Dicarikan lah Biar cepat selesai ya Kasian sama anaknya Kalau bisa itu Kita kerja ke luar negeri Berangkatnya secara baik-baik Kita harus pulang ke Indonesia Dengan cara baik-baik Kembali ke keluarga kita Dengan jalan yang baik juga Seperti itu Jangan sampai kita kerja ke luar negeri Terus Sudah sampai di luar negeri Kita lupa dengan keluarga kita Jangan ya Astagfirullahaladzim Semoga saja Semua yang kerja di Singapura ini Mendapatkan majikan yang baik Akhirnya bisa berkumpul kembali Dengan keluarga yang ada di Indonesia Seperti itu Agar kita tidak kembali lagi ke luar negeri Ibaratkan saya ini sudah lama di sini ya Setiap lebaran saya itu selalu di sini teman-teman Sedih banget Sebenarnya sih sedih Akan tetapi harus bagaimana lagi Karena ini Memang kebutuhan hidup ya Kalau Kita pikirkan yang namanya kebutuhan hidup Itu gak akan pernah cukup Akan tetapi Saya mikirnya Karena ini masih masa pandemi Ya Sebaiknya saya bekerja dulu Nanti kalau Suasananya sudah membaik Ya insya Allah Pulang ke Indonesia Seperti itu ya Saya sudah merindukan keluarga saya Yang ada di Indonesia Teman-teman Benar sekali Ya yang namanya kerja Kita itu merantau Jauh dari keluarga Jauh dari anak itu Memanglah sangat-sangat sedih sekali Ya teman-teman kita harus ingat Kalau masa depan anak itu ada di tangan orang tuanya Ya bukan di tangan anaknya sendiri Karena Anak yang mau sekolah Mau gede itu Itu biaya yang banyak juga ya Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Ya saya doakan Semoga Mbaknya ini segera ingat Dengan keluarga yang ada di Indonesia Semoga ingat dengan anaknya Kasian banget mbak Sama keluarga mbaknya ini loh Namanya mbak Siti Sundari Asal dari Banyu Mas Purwokerto Semoga cepat ingat dengan keluarganya Dan bisa ngasih kabar secepatnya Yaudah ya teman-teman Saya akhiri vlog video saya Sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Oke bye 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 bye